Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Oke, sudah bersama Baby Jopatka. Ini dulu juga adalah host-nya My Trip, My Adventure. Gitu ya. Coba kita google me, kalau Baby Jopatka dibuka pertama kali yang dicari orang adalah menikah muda, katanya umur 17 tahun. Itu kalau aku baca di artikel bunyinya gara-gara kamu nonton sinetron dikahan di ini. Benar gak sih itu sebenarnya? Enggak gitu, tapi benar aku tuh pengen nikah muda benar karena pengen punya anak. Oh gitu, terinspirasi apa sih? Aku suka banget anak kecil gitu, nah terus orang-orang tuh jadinya nilainya udah gini. Oh lo tuh mau nikah muda gara-gara lo kebanyakan nonton nih Agnes mau nikah dulu. Iya, 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 itu. Jadi aku kayak, ya enggak sih mah pengen punya anak aja. Pengen punya anak? Jadi kepikiran begitu terus ngerasa harus nikah gitu. Dan kamu kan katanya dari umur 16 tahun udah minta nikah. Enggak dari SMP malah, udah gantung. Seram banget ya. Jadi pengennya tuh pengen nikah, terus kan dapet tuh suami yang umurnya bedanya jauh. Dia 30-an kamu masih 17 gitu kan. Ketemu di gym lagi. Enggak sebenarnya udah ketemunya sebelum di gym. Terus baru pas deket-deketnya lagi ternyata ngejim bareng. Oh gitu. Enggak terus akhirnya kamu nikah sama dia gitu ya. Itu karena kamu emang pengen nikah aja. Pacaran dulu. Atau pas ketemu orang. Oh iya deh ini cocok nih. Pacaran dulu tuh cocok ya. Jadi mau deh. Dia yang ngajak atau kamu yang pengen? Iya. Eh pas juga nih dia yang ngajak gitu. Kamu kan ngomong ke orang tua. Kamu gimana? Secara bapak kamu yang memberi kamu nama tengah seorang petinju gitu loh. Iya. Serem tuh. Bingung kan waktu itu ngomongnya terus yaudah dulu aja yang ngomong gitu. Iya dia yang ngomong. Aku serahin ke dia. Terus boleh? Oleh enggak sih. Emang enggak. Kamu mintanya umur 16 tahun loh gitu kan? 16 jangan 17. Jangan 17. Terus akhirnya kan dibolehin ya? Ya masih nanti lah gitu katanya. Cuman. Udah deh. Oke. Terus akhirnya kan kamu nikah ya. Setahun punya anak terus bercerai. Jadi akhirnya kamu menemukan apa itu menikah? Apa? Apa? Dibilang nyesel enggak sih. Cuman. Tapi kalau punya anaknya enggak nyesel. Arti enggak. Cuman. Kalau nikahnya kayak agak nyesel ya. Jadi apa? Yang kamu di dalam bayangannya apa ternyata apa gitu. Tata enggak seindah itu. Enggak ternyata. Enggak seindah. Enggak seindah. Impian-impian itu. Karena di umur segitu kan pasti masih moodnya juga masih berubah-berubah. Masih labil juga kan. Emosi. Emosi. Enggak banget. Apalagi ngurus bayi kan capek ya. Jadi lebih mudah tersinggung ya kan. Sentian. Sentian. Itu yang kamu alami waktu nikah. Terus katanya kamu nikah agak nyesel. Cerai juga nyesel. Enggak. Oh enggak. Jawabnya cepat. Enggak. Enggak sih enggak. Cerai enggak. Enggak nyesel. Karena baik-baik aja kok. Baik-baik. Tapi hubungan kalian baik kan. Jadi apa yang kamu dapat hikmahnya gitu. Dari pernikahan. Di usia 17 akhirnya kamu mendapatkan hikmah apa nih. Kayaknya gak ada hikmahnya ya tuh. Enggak. Kalau yang pernikahan itu kayak enggak deh. Enggak. Tapi apa yang bisa kamu katakan buat mungkin yang perempuan-perempuan lain yang seumuran kamu yang punya apa sih bayangan indah pelangi. Indah gitu. Bahwa menikah tuh kayak punya anak itu lucu ya. Iya tapi enggak semuanya kayak aku gitu ya. Yang mikir pernikahan tuh rata enggak seindah bayangan aku enggak juga gitu. Ada juga yang berhasil-berhasil aja kok. Siapa orangnya bau sini? Ya temen-temen aku juga ada gitu. Temen-temen aku juga ceritanya nikahnya tuh umur 17. Terus? Sampai sekarang berhasil-berhasil aja gitu. Ternyata works out gitu. Tadi kamu akan mau ngomong apa gitu sama yang punya cita-cita juga di umurnya kayak kamu SMP udah pengen nikah gitu. Ya mungkin agak lebih dipikirin. Agak dipikirin baik. Jadi apa harus apa yang disiapin? Banyak pertimbangannya gitu. Apa tuh satu? Secara mental. Mental. Ya kan dari waktu. Masih mungkin pengen main-main ternyata tiba-tiba harus menerima kenyataan pulang harus ada suami, ada anak gitu. Ada yang diurusin ya kan. Harus ngurusin semuanya gitu. Terus? Tapi ya kalau udah yakin sih ya udah go foreign aja kok. Ya kalau udah tahu apa yang dihadapi dengan sesungguhnya bukan cuma indah-indahnya doang ya silahkan aja gitu ya. Iya kan? Enggak ada larangannya juga. Enggak ada larangannya. Terus sekarang juga ya. Tentu mau menikah ya 29. Mau. Udah ada belum calon ya? Belum. Belum. Oke baiklah. Kita panggilin ini aja deh. Ini tapi dia... Ini tapi dia mantan kamu di film tapi ya. Ini mantan di film yang mereka bintangi bersama ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata dia sudah beristri sekarang. Yang dulu pria ini hobinya pakai baju pink. Hingga. Terus sekarang tiba-tiba udah nikah aja. Kita lihat dulu profilnya Andi Pati Dolkan berikut ini. Dengan Andi Pati Dolkan dan Andi Jovanka duduk di kursi ini ya. Tidak ada ampun. Langsung menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta nih? Dodot fitnah atau fakta? Bahwa waktu jaman pacaran sama ya sekarang jadi istri kamu. Cantik. Kamu itu orangnya males diajakin ngedate. Tiap diajakin ngedate Valentine selalu lebih milih main mobile legend. Fitnah atau fakta? Fakta. Tunggu ngomong-ngomong. Ini pacarannya kapan sih tiba-tiba udah nikah aja loh. Kita tuh. Kan perasaan waktu itu kamu sama sih. Oh enggak ya. Jangan dong. Pacarannya dari awal pandemi. Iya bener. Dari awal pandemi. 2020 Januari. Serius? Iya. Itu dari situ terus pacaran. Terus pandemi kan di lockdown ya. Iya. Emang kita pacarannya udah erok gitu. Gitu? Di rumah masing-masing aja gak mana-mana. Oh serius? Jadi makanya susah ngedate ya. Iya. Jadi emang di momen itu kan. Waktu itu kan emang kita gak kemana-mana kan. Jadi emang di rumah aja. Terus. Pacarnya juga cuma sebentar sih. Akhirnya kan gue putusin abis itu gue ajakin nikah kan. Oh lu putusin. Diputusin dulu. Tapi memang kamu sudah siap menikah. Atau karena pandemi ngapain ya. Udah nikah deh gitu. Atau gimana sih? Iya lagi ini aja sih. Lagipun gabut gitu. Kacau banget ya. Jadi kamu kayaknya menemukan yang cocok banget gitu. Jadi emang emang gak tau sih itu kan gak bisa dijawab sebenernya ya. Gak ada kata-kata yang tepat lah untuk itu gitu. Jadi emang feelingnya udah pas. Terus kayaknya ngerasa jangka panjang nih sama orang ini cocok gitu bisa gitu yaudah. Kenapa pacarannya jarak jauh online-an? Iya kita ada ketemunya juga. Kan kita pacaran sebelum pandemi beberapa bulan kan. Sempet tuh lumayan jalan intent segala macem. Terus pandemi di rumah aja kita setiap hari tuh setiap hari sampe tidur sampe bangun video call-an terus. TLDR beneran TLDR. Jadi berasa kangen ya. Mungkin karena itu ya justru membantu mempercepat proses gitu kan ya. Oke lanjut. Benefit atau fakta. Nama asli kamu itu panjang banget. Aduh. Baby Stephanie Giovanka Evander Holyfield Alexander. Dan itu adalah yang nama tengah kamu diambil dari petinju. Karena waktu itu bapak kamu menang taruhan. Antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Betul. Jadi begitu. Iya tahun 96 fakta. Terus temen-temen kamu di waktu sekolah. Bingung kan. Kau nulis nama ribet. Lagi nama ujian kan. Di bulet-buletin semuanya. Yaudah tapi benar. Tapi benar. Itu kan nama biasanya doa ya. Itu nurun apa ke kamu? Ada nama petinju di tengah-tengah nama kamu itu apa? Jangan nurun sih kamu ini. Kamu mungkin jadi lebih sportif orang. Kayaknya iya kalau seperti itu. Tomboy gitu. Tomboy banget. Tomboy banget. Tomboy banget? Iya. Oke. Tapi pengen nikah muda ini lucu juga sih dia ya. Oke. Dodot lagi fitna atau fakta? Ketika muncul berita pernikahan kamu dengan cantik. Kamu sempat agak-agak gimana gitu. Karena yang di bulet juga salah satu yang di bulet di berita itu adalah. Dodot menikahi anak konglomerat. Fitna atau fakta? Iya fakta. Karena sebenarnya kan fokusnya pernikahannya ya. Iya, iya. Bukan siapa orangnya gitu kan. Ini kan cerita berita bahagia yang harus disampaikan dengan baik gitu sebenarnya. Karena kan kita penasaran siapa sih yang berhasil mencuri hati dodot ini kan gitu ya. Siapa sih perempuan ini gitu kan gitu. Jadi kita kepo. Karena dibalik sih harusnya cantik Tahril setelah memikat gitu atau apa kayak gitu ya. Ternah berhasil gitu ya. Eh gimana sih gimana ya. Gimana dong? Di balik ya rasa. Ya gitu ya dibalik juga bisa ya. Tapi lucu banget sih fakta-fakta. Ada sampai fakta-fakta dia cantik putri Tahril. Calon istri Adipati Dolken yang juga anak konglomerat gitu. Terlalu berlebihan sih. Terlalu berlebihan aja ya gak apa-apa kan biasa kan. Ya itulah dunia showbiz. Dunia showbiz gitu ya oke. Baby Vita atau Fakta? Kamu itu orangnya bucin banget. Karena sampai sekarang ada mantan yang gak bisa bikin kamu move on. Dan kalau dia udah telpon. Kamu bakalan mentingin dia dibandingin yang lain Vita atau Fakta? Fitna. Kalau lama tuh kayaknya Fakta ya? In between sih. Terkesan kondisinya ya. Seorang mantan ini? Fakta. Ini pasti pengen balikan atau gimana sih? Enggak. Enggak pengen balikan? Tapi kalau dia nelfon? Kan hubungan baik aja temenan. Oh temenan? Temenan jadi ngerasa cocok. Tapi gak jodoh gitu. Siapa sih inisialnya? Lanjut. Dunia Vita atau Fakta? Kalau kamu punya perjanjian sama istri kamu. Agar melepas status cokibar. Cowok kita bersama. Padahal dia gak tau aja. Kamu sama Jeffrey Niko itu masih suka main di Ome TV. Terus video streaming sama cewek-cewek random disana. Vita atau Fakta? Wow. Fakta. Astaga. Ada emang? Ada. Ada videonya? Tapi cuma sekali itu doang. Main di Ome-nya. Di Ome-nya gak main. Jeffrey Niko cuma sekali itu doang. Sama yang lain? Kan aku live stream kan. Oh iya iya. Live stream. Nah diminta sama viewers itu untuk main Ome TV. Mereka tuh seneng deh tuh ngeliatin cewek-cewek di Ome TV gitu. Jadi kalau lagi main Ome TV. Atau ketemu cowoknya ya di Ome TV gitu ya. Nek skip bang. Skip bang. Kita mau yang cewek. Pokoknya kita mau IG-nya. Gitu. Jadi tetes permintaan. Iya kan. Gue cuman penyalur raja ya. Sebagai perantara ya. Berantara ya bener. Coba kita liat ini ada videonya dia sama Jeffrey Niko. Berikut ini kita liat. Itu jam berapa sih sebenarnya kejadian itu? Jam berapa ya? Jam 12-an ya? Oh pantas itu cewek-ceweknya takut. Dia udah tidur kayaknya ini. Makanya dia takut orang tuanya bangun gitu. Dia takut Nabi bangun. Ngomongnya lempeng aja gitu ya. Ngomongnya lempeng. Iya ya. Napak gak tapi? Gak kelihatan lagi. Gak kelihatan lagi. Jadi itu lagi kamu berdua sama Jeffrey Niko lagi ngapain? Jadi kita lagi di Bali. Lagi ngobrol-ngobrol aja gitu. Di vila kan. Terus abis itu udah jadwal aku untuk live. Nah akhirnya yaudah. Eh ikut gitu. Oh kebetulan ada dia yang jadwal kamu live. Dan mereka permintaan. Iya. Mereka minta. Ya udah. Oke nanti aku coba deh aku lewat-lewat. Ketemu kembali dulu. Fitnah atau fakta? Bodot. Waktu Jeffrey Niko dipasangkan barang salah satu mantan kamu yang inisialnya Vanessa itu. Vanessa. Dia langsung ngomong ke kamu dan minta izin. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumi. Terima kasih.